Halo guys, jumpa lagi ya dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Gimana nih kabar kalian semua, semoga baik-baik saja ya Lama banget rasanya saya tidak upload di channel ini, ya sekitaran 2 minggu ya Karena kesibukan kerja guys Di video kali ini saya mau menyempatkan diri membagikan sebuah aplikasi yang kalian butuhkan untuk bermain game Nah aplikasi ini saya akan cocok banget digunakan di hp apapun ya Karena aplikasi game turbo ROG yang satu ini support semua device dan support semua game Jadi apapun device yang kalian miliki, kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengatasi lag, frame dock, patah-patah bahkan sampai frost close Dan aplikasi ini ada tampilan RGB nya atau bisa berubah-berubah warna begitu Jadi sangat cocok banget digunakan di hp-hp yang emang bukan hp gaming Nah aplikasi ini bisa merubah device kalian menjadi hp gaming atau feeling lah begitu perasaannya ya Perasaan gaming lah begitu Nah aplikasi ini ditujukan untuk meningkatkan performa device kalian terutama bermain game Jadi kalau kalian merasa device yang kalian miliki itu sering mengalami lag, frame dock patah-patah bahkan sampai frost close guys Tidak ada salahnya kalian mencoba aplikasi game turbo ROG yang satu ini Agar performa device kalian jauh lebih stabil, responsif bahkan lebih powerful dan sebelumnya Kalau kalian bertanya, Bang apakah aplikasi ini aman? Ya aman banget karena aplikasi yang saya bagikan bukanlah aplikasi cheater atau aplikasi pihak ketiga Jadi aplikasi yang saya bagikan adalah aplikasi game turbo Yang emang ditujukan untuk meningkatkan performa device kalian Oke tidak usah berlama-lama lagi, jika kalian tertarik memiliki aplikasi yang saya maksud itu Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini Like dan share juga Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Jika sudah langsung aja kita ke aplikasinya Let's go Oke guys langsung aja kita ke aplikasinya ya Tapi sebelum itu ya disini saya tunjukin dulu Gimana kalian bisa mendapatkan aplikasinya Karena terkadang masih ada aja yang bertanya Bang gimana cara downloadnya Sebenernya gampang banget ya Asal kalian tidak mengklik sembarangan Kalau kalian mengklik sembarangan tentunya kalian akan ditawa kemana-mana ya Nah itu yang bikin kalian bingung Oke langsung aja disini saya tunjukin dulu cara downloadnya Kalian tinggal buka aja youtube channel ini Dan silahkan cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya Nah ini dia Abis itu kita tinggal buka aja deskripsi channel ini Cari ada videonya Dan buka aja deskripsi channel ini Dan silahkan cari aja link downloadnya guys Klik aja link downloadnya Nah abis itu kalian tinggal geser aja ke bawah Dan silahkan cari aja link download alternatif Klik Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai Kalian tinggal geser aja ke bawah Nah ini ada link Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai Cuma begitu doang Kalau kalian memiliki rekuensan tentang aplikasi lain Silahkan komen aja di kolom komentar ya Ini sangat worth it banget digunakan di hp-hp kentang Begitu Jika sekiranya di hp kalian ada iklan seperti ini Kalian tinggal tulis aja ya Itu cuma iklan-iklan biasa aja ya Tunggu aja Nah ini udah keluar tombol downloadnya Kalian tinggal klik aja ya Biasanya saya pertama kali kalian mengklik tombol ini Website ini akan buka alamannya lain ya Disini saya klik Back Dan klik lagi dua kali Want to Dan ini udah langsung mediafire Setelah mediafire seperti ini Kalian tinggal download aja Nah setelah kalian download Kalian tinggal buka aja di jari saver Atau aplikasi file manager Terserah kalian mau dibuka dimana aja Dan silahkan cari aja folder download ya Nah disini guys Berhubung tadi saya udah menginstallnya Disini saya hapus data dulu Biar kesannya itu menginstall dari awal Seperti punya kalian ya Habis itu gue buka aja Dan ini dia aplikasinya Aplikasi ini patch terbaru ya Jadi fiturnya atau kinerja dari aplikasi ini Lebih baru dari sebelumnya Sehingga lebih cocok digunakan di HP-HP kentang Seperti kalian Atau game-game terbaru yang baru lilis ya Seperti HOK Atau lain sebagainya Nah disini kalian tidak perlu menambahkan game Karena aplikasi ini udah menambahkan semua game yang ada di HP kalian Nah di bawahnya ini ada RAM Ada CPU Buster Disini HP kalian Temperatur, Vortex, dan Level ya Nah kalian tinggal pilih RAM Boost dulu Disini kalian butuh perizinan Karena aplikasi ini bukan aplikasi sistem Tentunya butuh perizinan Ketika izinkan aja Back Back Tunggu Dia lagi memboosting seperti ini Tunggu aja abis itu OK CPU Max dan otomatis CPU Max ya Abis itu kalian geser aja ke tengah Hidupkan aja ini Ultra Boost nya Aik Boost ya Jadi kalau kalian memilih Aik Boost yang Ultra Boost Mati Kalian pilih Aik Boost aja Biar performanya itu luar biasa Abis itu di FPS Optimizing ini Hidupkan aja Abis itu Back Dan kunci aja aplikasi ini Seperti ini Kenapa harus dikunci Karena aplikasi ini bukanlah Pendidikasi sistem Tentunya ketika RAM HP kalian penuh Aplikasi ini akan dihentikan Kalau udah dihentikan Aplikasi game kalian akan mati Begitu ya Abis itu kalian tinggal pilih game Kesayangan kalian guys Game, game, game Nah ini klik aja Dan OK Tunggu Dan game kalian akan kebuka Seperti ini Dan langsung aja kalian coba Aplikasi yang satu ini Di HP kalian masing-masing Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau kalian memiliki Requestion tentang aplikasi lain Silahkan komen aja Di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax